Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung menyiapkan 4 bus dalam program mudik gratis. Program tersebut untuk membantu masyarakat agar bisa berkumpul bersama keluarga di kampung halaman. Wadir Lantas Polda Lampung AKBP Muhammad Ali mengungkapkan, sudah ada 150 pendaftar sejak dibuka pada 21 Maret lalu. Pihaknya masih melakukan seleksi dan pendataan untuk memenuhi kuota. Para peserta mudik akan diberangkatkan pada 4 April 2024 atau H-6 Idul Fitri. Namun, ditelantas Polda Lampung hanya memfasilitasi keberangkatan pemudik. Menurutnya, selain membantu masyarakat untuk melaksanakan mudik, program itu juga bertujuan untuk mengantisipasi lonjakan jumlah kendaraan. Sebab, masyarakat kebanyakan memilih menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor dibandingkan transportasi umum. Pada mudik kali ini, Polda Lampung membuka rute Lampung-Yongjakarta dan Solo. Kedua kota itu menjadi tujuan paling banyak sehingga dijadikan rute mudik gratis. Untuk kuotanya, kurang lebih kita awalnya kita siapkan 4 bus, nanti perkembangannya nanti kita mungkin bisa menambah lagi sehingga situasi nanti. Kemudian untuk arus yang kita laksanakan, jadi mudiknya nanti kita tujuannya adalah Jogja dan Solo. Ada yang ke Jogja dan juga ada yang ke Solo. Kita laksanakan pada saat nanti sebelum lebaran. Pendaftaran sudah dibuka dari kemarin, sampai kuota terpenuhi artinya kemampuan kita nanti dalam menyiapkan bus. Karena bus ini pada saat menjelang lebaran kan sudah banyak yang diplock sama orang. Karena memang pendaftaran mintaan dari masyarakat cukup tinggi sehingga ya kemampuan kita dalam nanti menyiapkan bus yang ada di sini. Untuk mendaftar menjadi pesertamu di gratis, masyarakat cukup mengumpulkan foto KTP satu lembar serta foto kopi kartu keluarga satu lembar kepada petugas di kantor di Telantas. Dari Bandar Lampung, Umar Robani, Metro TV Lampung.